Intro Hai Maxi First, Tita Andira disini, kembali lagi di channel Youtube Maxi Pro Indonesia sebelumnya kita sudah banyak sekali nih membahas soal mesin laser cutting Telson 1390 kan ternyata mesin ini selain bisa digunakan untuk produksi keychain, jam dinding custom, kotak mahar, dan pelakat akrilik ternyata mesin ini juga bisa digunakan untuk produksi stempel jadi dengan satu mesin ini saja, kalian bisa menjalankan berbagai macam jenis usaha finishing beberapa contohnya yang sudah aku sebutin tadi ya dan yang paling penting adalah hasil dari mesin laser ini bisa sangat detail dan rapi loh Maxi First nah Maxi First pastinya bertanya-tanya kan biasanya untuk pembuatan stempel kita bisa menggunakan mesin stempel flash yang harganya jauh lebih terjangkau nah Maxi First kalau mesin stempel flash memang harganya jauh lebih terjangkau tapi hanya untuk pembuatan cetek stempel saja kan berbeda dengan mesin laser cutting Telson 1390 yang lebih multifungsi untuk memproduksi banyak jenis produk dan salah satunya adalah stempel ini oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke cara pembuatannya ya yang pertama siapkan terlebih dahulu desain stempelnya dan juga bahan untuk membuat stempelnya yaitu karet stempel dan gagang stempel flashnya ya yang kedua karena desain stempelnya sudah dipindahkan ke memori mesin laser sekarang kita bisa langsung letakkan bahan karet stempelnya di meja kerja ya untuk yang ketiga kita bisa tekan tombol origin dan frame untuk mengetahui area kerjanya yang keempat jika area framingnya sudah selesai baru kita bisa tekan start dan mesin laser mulai untuk proses cutting dan grafirnya dalam proses cutting seperti ini kita hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20-30 menit apalagi nih kalau kalian menggunakan mesin laser cutting Telson 1390 yang sudah ada double headnya dijamin proses produksi kalian jadi semakin cepat dengan hasil yang lebih maksimal juga pastinya nah Maxi First untuk proses cuttingnya disini sudah selesai coba kita lihat untuk hasil akhirnya rapi dan presisikan Maxi First karena kali ini kita membuat stempel jadi disini kalian juga harus lihat nih untuk hasil grafirnya yang membuat efek timbul selanjutnya kita bisa tempelkan nih hasil cutting stempel ini ke gagang stempel flash ya dan kita beri tinta juga oke sekarang kita coba untuk aplikasikan ke media kertas ya dan coba deh kalian lihat untuk hasilnya seperti ini terlihat jelas sekali ya untuk detail tulisannya gimana nih Maxi First dengan topik pembahasan peluang bisnis yang satu ini sangat bermanfaat bukan buat Maxi First nih yang punya ide media apalagi yang akan kita cutting di mesin laser cutting Telson 1390 ini kalian bisa tulis komentar di bawah ya atau kalau kalian masih kepo dengan mesin finishing dan teknik finishing lainnya kalian bisa tulis komentar juga ya jangan lupa untuk like, subscribe, channel youtube Maxi Pro Indonesia dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya terakhir nama aku Tita Andira sampai ketemu lagi di episode peluang bisnis lainnya bye